Intro Viral sebuah jamaah syiah membuat geger warga Bandung setelah terekam oleh video amatir warga sedang melaksanakan aktivitas. Menanggapi hal tersebut, MUI Jawa Barat menghimbau untuk waspada dengan kesesatan dari aliran syiah. Inilah video amatir yang direkam oleh warga di kawasan Jalan Geger, Kalung, Kota Bandung, Jawa Barat. Nampak sekelompok jamaah yang diduka aliran syiah melaksanakan aktivitas di dalam ruangan. Selain itu, nampak pula penjagaan ketat dari petugas kepolisian yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk pengamalkan warga yang mencoba menggeruduk rumah tersebut. Menanggapi video yang viral tersebut, MUI Jawa Barat menyebut bahwa eksistensi syiah di Kota Bandung masih ada. Bahkan MUI juga menjelaskan jika komunitas syiah ini punya ibadah hukum sendiri untuk melakukan aktivitas. Selain itu, sekelompok syiah juga seringkali berkoliberasi dengan kelompok budaya dan adat untuk eksistensi kelompok syiah. Menurut Kebundu Jawa Barat, Pemprov Jabar menyerahkan kasus dugaan aliran sesat yang terjadi di kawasan Geger, Kalung, Kota Bandung ke MUI Jawa Barat. Nah, yang menjadi viral kemarin ya, ini kolaborasi dengan kelompok-kelompok pengusung budaya dan adat. Tapi sejauh mana ini kemistri yang dilakukan mereka ya, kami memang belum tahu ya. Karena kemarin waktu di Kota Bandung, kami juga mencari informasi bahwa sebetulnya di Kota Bandung itu sedang ada kegiatan apa, hari pangsi atau apalah gitu ya. Tapi tiba-tiba dikaitkan dengan Asuro. Dan di situ ada kelompok budaya. Kemudian yang saya lihat tadi itu di kristiwa di Geger, Kalung juga itu ya, ada kelompok budaya lah, kelompok adat yang sepertinya berkolaborasi dengan SIGNA. Ya, berkolaborasi siapapun itu ya boleh-boleh saja, tapi juga harus memperhatikan sensitivitas masyarakat ya. Jadi, sensitivitas masyarakat ini, ya kalau tidak apa namanya ya, itu kan bisa menimbulkan ketersinggungan, kehebohan kan gitu, itu yang kita harus jaga gitu. Video viral tersebut terjadi pada hari Sabtu malam lalu pada peringkatan 10 muharam. Warga yang mencurigai aktivitas tersebut langsung menggeruduk lokasi serta langsung dihadang oleh petugas kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.